Setelah menerima Raperda RPJMD yang telah disampaikan Bupati Tabalong saat rapat paripurna ke-7 masa sidang 2 tahun anggaran 2019, tim Raperda RPJMD yang terdiri dari Komisi 3 DPRD Tabalong lakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan dengan sejumlah SKPD, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Saat diwawancarai, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Mustafa berharap dengan adanya pembahasan ini dapat mensinkronkan program kerja SKPD dengan Raperda RPJMD 5 tahun ke depan. Setelah kami rapat tadi, yang menekanat kepada SKPD-SKPD yang terkait, bahwa RPJMD yang ke depan jangan sampai. Semua punya perencanaan-perencanaan yang tidak matang. Karena apapun bentuknya, apabila perencanaan tidak matang dan nantinya sudah masuk di RPJMD, itu semua pada nanti ambarannya, artinya tidak terencana program-program kegiatan 5 tahun ke depan. Nah harapan kami, penekanan kami bahwa SKPD, semua SKPD itu punya data bis. Data bis itu harus masuk dan di Rinstra itu harus betul-betul direncanakan yang bagus. Itu harapannya penekanan terakhir kami. Selanjutnya, Komisi 3 DPRD Tabalong juga meminta SKPD untuk menyerahkan data bis yang tertuang dalam Rinstra, guna memudahkan pengawasan capaian RPJMD. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.